Ini aku resepnya adalah telur anti-mager. Ini telur dua. Lada. Ini penyedap juga opsional, mau pakai boleh, nggak pakai juga boleh. Selamat siang. Aduh, gila parah. Magernya lagi mager parah. Tadi pagi aku jam 6 kurang, golf. Cuman satu setengah jam, aku sembilan hole doang. Karena aku harus buru-buru nganterin Saka sekolah. Hari ini hari pertama Saka sekolah. Turun, oke? Turun ya. Terus sekolah dong. Karena hari ini nggak boleh menemani. Saka udah masuk kelas sendiri. Nggak boleh ada peranan. Selamat pagi Saka. Iya, Saka. Hari ini dia udah nggak boleh ditemenin, makanya. Emangnya nggak tega ya, Kak. Soalnya Saka nggak boleh temenin hari ini udah. Tuh, nangis. Sini, Kak. Sini, Kak. Nggak boleh ditemenin. Sama orang tua atau mbak atau siapapun. Jadi tadi tuh aku tuh lagi galau banget. Galau-galaunya. Pulang dari sana. Terus aku untel-untelan sama Saka tadi di tempat tidur. Rampai aku sempat ketiduran. Hah, ketiduran. Terus aku ingat nanti aku ada meeting juga. Terus juga ada undangan. Pokoknya manger banget deh. Dan hatiku tuh kayak sakit gitu gara-gara tadi aku. Ngeliat dia nangis tuh lama banget. Ah, Saka Linggang. Mungkin ini akan menjadi beban para orang tua semua yang sekolah pertama kali nggak boleh ditemenin. Tapi tadi kata gurunya. Yang kuat, yang kuat. Terus tega, terus tega. Hai, Saka. Sini, Saka Linggang. Ini anak mama, nak. Tapi begini. Tapi kayak gitu-gitu. Rasanya tuh pengen aku bawa pulang aja. Udah untel-untelan sama aku di rumah. Tapi nggak boleh. Oke, itulah tadi videonya Saka. Terus sekarang aku pengen bikin telur. Telur itu makanan yang disukain sama semua orang. Termasuk aku dan rumah ini. Tiga kilo berapa hari kita? Telur? Tiga hari. Tiga hari, tiga kilo lah gitu ya. Bayang seharinya tuh bisa sekilo. Walaupun udah ada makanan apa, tetep aja bikin telur ini. Telur itu, keluarin telur ini. Nanti kapan-kapan aku nggak mau beli telur. Nah, biarin tuh mereka tuh makan pake apa tuh. Padahal ada ayam, tetep aja. Telar telur lagi, telar telur lagi. Oke. Ini aku resepnya adalah telur anti-mager. Biasanya kalau telur kan udah pada tau ya. Ceplak-ceplak ini dadar. Nah, kalau kalian suka makan ayam katsu. Nah, ini kita pengen bikin semacam ayam katsu. Tapi ini dari telur. Ada dua proses. Kita sekarang mau dadar dulu telurnya. Ya, terus ini ada tepung serba guna. Ini bebas aja. Bebas mau dipakein apa aja. Tepung serba guna merek apa. Bisa ya. Nah, ini tepung panir. Ya. Nanti dicocol pake sambal enak banget. Udah nggak perlu pake apa-apa. Bumbu ini ono ini ono ini ono. Pokoknya tinggal dicocol sambal. Ada sambal goreng. Oke. Nanti kita makan. Ah, sambal terasi. Enak banget. Jadi nanti kita cocok pake sambal terasi. Boleh. Sambal bawang. Boleh. Pokoknya apa aja lah. Nah, ini juga bagus buat anak-anak. Anak-anak kan kadang kalo bikin telur kan telur dadar lagi. Nah, ini enak. Di-ituin kecap juga enak. Pokoknya segala macem lah. Ya, kalo aku sih pasti ntar dicocola pake sambal terasi. Kebetulan si mbak suka nyetok sambal yang udah digoreng. Jadi kita makan pake itu. Ya, nggak perlu pake yang lain-lain. Udah endulita. Ini telur dua. Telur anti-mager. Kalian tuh kayak aku nggak sih? Aku tuh kalo bikin telur. Misalnya dadar-nya dua ya. Misalnya aku selalu gini. Misalnya ini satu kali dadar. Eh, satu telur gitu. Ini dua telur. Jadi misalnya 10 telur. Satu, dua, tiga, pati man. Sudah, dua, dua, tiga, gitu. Kalo aku ya. Nggak tau kalian begitu nggak sih? Oke, ini lada. Ini opsional ya. Kalian mau pake boleh, nggak pake juga boleh. Ini penyedap juga opsional. Mau pake boleh, nggak pake juga boleh. Misalnya aku mau cocok lah pake mayonaise. Atau pake sambal-sambal apalah tuh. Gak banyak ya yang buat barbecue lah. Apalah bebas. Kalo aku sih seneng lah pake sambal kampung. Sambal terasi kampung. Terus kalo misalnya kalian telurnya ini juga mau diirisin sama cabai rawit, bawang. Biasa kalo kita bikin telur dadar gitu tuh juga boleh ya. Bebas. Tepung panera juga bebas ya. Mau merek apa aja? Boleh. Oke. Sudah. Ini aku bikin yang pake minyak banyak ya. Jadi kalo di lada dadar tuh kan ada dua. Yang minyak dikit, tim minyak dikit sama tim minyak banyak. Kalo aku sukain tim minyak banyak. Jadi kalo minyak banyak itu bisa sampe... Kalo yang penggorengannya gede ya. Jadi bisa sampe gede gitu. Hari ini masak opor. Jadi kalo minyak kebanyak tuh dia tuh lebih mengembang. Eh kapan-kapan aku bikin ini ya. Telur dadar padang. Belum pernah kan? Yang pake tepung gitu kan gitu ditebol. Tebol gitu. Boleh gitu enak banget ya. Mamam sayang. Biar gak terlalu gede. Ntar sih. Tepung panir juga bebas ya. Kalo misalnya kalian mau ada kan tuh tepung panir yang agak kecil. Ya yang gak kecil tuh juga bisa ya. Yang penting judulnya tepung panir. Jadi dia dua kali pengerjaan lah istilahnya. Niklorkatsu. Kak Amel bikin apa nak? Amel lagi bikin kue terus tapi gak mau direkam. Gak mau katanya. Padahal dia lagi banyak resep. Kak Amel. Kapan mau direkam? Kamu udah pada nanyain. Kan itu. Banyak yang pada kangen sama Kak Amel. Masak-masak. Tuh gak mau tuh katanya guys. Bukan mamanya yang gak mau ngerekam ya. Dianya yang gak mau. Tuh. Jangan salahkan maknya. Padahal dia lagi banyak resep. Tiba-tiba dia bikin apa, bikin apa, bikin apa. Tapi ya sudah ya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Oke ini udah kita goreng dulu. Apinya jangan gede-gede ya guys. Sub indo by broth3rmax. Oke sekarang udah ada pendamping tim makan, mohon maaf. Kalau aku yang makan doang kan nanti takutnya nggak adil, nggak fair, enak apa nggaknya. Jadi sudah Nita alasan doang biar dia makannya banyak. Ya kita lihat perbandingannya ya. 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Makan banyak atau dikit itu adalah pilihan hidup guys. Eh tapi tadi aku di sekolahnya Saka, tadi pengen apa atau nggak? Apa-apa Andri kusuh beli. Nah itu pengen banget bubur ayam. Jadi tadi aku di sekolahnya Saka pulang mampir beli bubur ayam. Aku kok lagi ngidam kan gitu ya. Bubur ayam kampung, jadi nyari-nyari dekat sekolahnya Saka. Tadi aku makan bubur ayam, banyak banget tanya Pak Andri. Kalau lagi pengen tuh aku gitu. Padahal tadi paginya, jadi nyampe sekolah tuh nggak sempet tinggal. Aku makan makarun sama si Elia nongkrong di kayak ada restoran Korea gitu, kue-kue sama cake. Makan, udah habis makan terus aku kan nungguin Saka lagi. Pengen bubur, kira-kira nyari bubur. Jadi ini bukan karena aku so-soan diet juga sebenernya. Tapi tadi udah makan bubur, udah makan makarun, 3 biji. Tadi aku udah bubur suka makarun enak banget. Yang kayak kue. Kayak ini adalah telur, telur katsu apa-apa yang namanya. Ya semacam itulah. Ya. Tapi kita makannya pake shambel terasi. Begini nih, begini ya Pak ya. Nah itu ya. Ayo nih makan nih, ambil nih. Diambil telurnya. Udah langsung aja ambil telur. Jangan yang kecil lah. Nah tuh pake tangan aku biar lulut. Ke sambelnya. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi kita, ini ya. Tanpa sambel lu deh, tambah sambel lu ya. Biarin minta deh. Ayo, tanpa sambel lu coba. Eh, tanpa sambel. Garing. Bukan garingnya dong. Ada alam-alamnya. Rasanya gimana? Coba liat. Jadi telurnya tetep ada. Ini enak banget. Aduh enak. Besar tukang makan. Kita coba tambah. Kita coba tambah. Baring. Coba sama ininya. Coba sambel. Barasanya. Gak seditanya kalau rasanya. Oh rasanya masih tanya, gak menembak. Oke lah, oke. Udah kayaknya kalau setiap masakan beras cuman, gak cocok. Kelidah juga sih. Iya lah. Taste. Bismillah. Hmm. 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 Kan gue bakal pakai sambel kayak gini. Menurut aku yang paling cocok adalah sambel teras kayak gini. Hmm. Hmm. Ah, terkut segini. Udah keseringan makanan-makanan yang enok yang mbak bikin. Hmm. Hmm. Jadi. Tau sendiri lah. Hmm. Mbak Tuti. Mbak Tenang-anak. Panduin banget telur. Bikin kayak gini aja. Enak pakai. Tembuk-tembuk guna sama itu. Gapang tembuk mandir. Daripada bosan. Oh, dandar lagi. Dandar lagi. Cocok. Secocok itu. Gapang. 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 Mungkin teman-teman di rumah juga gitu ya. Anak-anaknya. Kayaknya suka sama semua sesuatu yang kriuk-kriuk. Bener. Ayam. Sepung. Kerupuk. Apapun yang kriuk-kriuk. Nah ini tuh. Bisa jadi pemancing mereka makan. Kalau mau bikin chicken katsu juga bisa. Pake ayam sama tuh. Ini telur. Telur katsu. Telur katsu. Telur katsu. Lebih murah lah istilahnya gitu. Ya. Mungkin ada lagi resep-resep telur yang teman-teman punya di rumah. Yang pengen aku praktekin. Kita lihat bu Nita aja. Hehehe. Udah lahap makannya. Udah gak aneh lagi. Lahap banget ya. Hmm. Tuh. Bumbunya sangat sederhana. Bahannya juga murah. Bisa dibikin sama siapapun. Ya ini anak yang belum bisa masak aja. Tapi ini gak bisa kok. Masih gampang banget bikinnya. Oke. Gimana bu? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Makanya kalo kayak gini-gini sih. Karena aku mulutnya lidah. Lidahku lidah kampung kali ya. Jadi bisa aja sebenernya chicken kasi itu kan biasanya kita makannya pake mayonaise. Saus sambal. Saus apa-apalah. Gak perlu. Pakai yang ada aja di rumah. Atau sambal biasa aja. Karena tuh lebih nikmat. Hmm. Aduh. Two thumbs up tadi Nita. Dua jempol. Oke. Kalo nge-recook. Please tag aku atau Usia Antico Official. Tapi biar aku bisa repost. Ya. Jangan lupa komen-komennya. Jangan lupa juga kalo misalkan punya resep-resep telur yang sangat simpel. Karena kita tuh penyuka telur. Ya. Telur. Hmm. Sekilo sehari itu abis. Lo kan lebih. Ya. Jangan lupa juga di subscribe. Di like. Komen-komen yang banyak. Nah. Sebelum ini kemarin ada video apa aku lupa. Jangan lupa di tonton. Dan next videonya juga jangan lupa di tonton. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.